Kali ini, aku akan membahas soal fenomena modus spiritual yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Modus yang kumaksud di sini adalah modus nikah batin. Jadi, modus ini biasanya dilakukan oleh guru spiritual terhadap murid perempuannya. Dengan dalih, sang guru berkata pada muridnya bahwa dia telah mendapat wangsit dari Tuhan untuk menikahi sang murid. Atau dia berkata bahwa dirinya sudah dinikahkan di langit dengan sang murid oleh Tuhan. Lalu murid diwajibkan tunduk karena ini perintah Tuhan. Jika ada perempuan yang menolak, maka sang guru akan menakut-nakuti atau mengontarkan ancaman. Hidup kamu akan susah jika tidak menikah dengan saya. Kita sebagai masyarakat umum pasti pernah melihat beberapa kasus para artis versus guru spiritualnya di media masa yang pernah heboh dulu. Namun kali ini, aku tidak akan membahas tentang kasus yang terjadi pada para artis. Tapi kasus yang terjadi pada orang awam, bukan artis. Perempuan-perempuan yang ingin mencari pencerahan, tapi malah dijadikan sebagai obyek modus spiritual. Kisah ini berawal dari pengalaman pribadi aku sendiri. Sebenarnya aku pernah membahasnya dalam video Twin Flame palsu, tapi itu secara tersirat, karena saat itu aku belum berani speak up. Namun semenjak Covid-19, di mana orang dilarang keluar jauh dari tempat tinggalnya, bermunculan orang-orang yang secara terbuka mulai membahas soal spiritualitas di Youtube, yang dulu sangat tabu untuk dibuka di muka umum. Sering berselancar di Youtube, aku menemukan banyak konten-konten spiritual dan pengalaman-pengalaman pencarian para manusia. Terungkap kasus-kasus tentang murid-murid perempuan yang dimodusi oleh gurunya untuk menikah. Sang murid sangat takut menolak karena takut akan kesaktian dan ancaman sang guru atau dicap durhaka pada sang guru. Mereka ingin keluar dari perkumpulan itu, tapi sangat takut. Takut disumpahi mati dan hidup sengsara, atau musibah menimpa akibat menolak hendak sang guru. Karena apa sabda guru adalah sabda Tuhan. Menurut penuturan cerita ahli spiritual yang aku dapatkan di salah satu channel, mengatakan bahwa ada ilmu untuk menggauli sang murid dalam mimpi. Wah gawat kan? Akhirnya sang murid bisa ikhlas menerima perkataan sang guru bahwa mereka adalah suami istri karena di dalam mimpi sang murid sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi mimpi ini dijadikan sebagai petunjuk spiritual. Ilmu ini pun akhirnya bisa disalahgunakan oleh oknum guru spiritual itu untuk makin meyakinkan sang murid. Aku punya pengalaman berdasarkan kisah pribadi. Kalau tadi sang guru yang masuk ke mimpi sang murid lalu menggauli, tapi pengalaman yang aku dapati adalah bahwa sang murid bisa saja datang ke mimpi sang guru spiritual mengatakan dia istrinya minta dinikahi atau minta jatah. Kok bisa? Ya bisa lah. Kalau itu adalah jin yang menyamar menjadi murid perempuan dan masuk ke dalam mimpi sang guru. Wah, sang guru nambah pede nih karena sosok batin sang murid tersendiri mendatanginya. Kok bisa guru spiritual itu tertipu? Ya bisa lah. Pertama, kalau guru spiritual abal-abal. Sekarang, jamannya kalau bisa bicara sedikit soal agama dan pengetahuan spiritual langsung dipanggil guru, mursyid, atau wali. Kedua, kalau guru spiritual ini sedang dipermainkan oleh iblis atau jin kafir. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena Allah mau menguji dan sang guru terlalu hanyut akan kemilau mahkom merasa pada level tinggi. Ada kalanya juga memang sang guru sedang ceroboh atau lalai. Sungguh miris, notabene-nya perempuan-perempuan yang mau mencari pencerahan malah jadi ajang modus. Sudah hidupnya menderita, susah, malah digituin sama gurunya. Apalagi kalau perempuan-perempuan ini bermental lemah, mudah dipengaruhi, dibentak dikit nangis, ditakut-takuti dikit nangis, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Peskis yang lemah membuat ancaman dan perkataan sang oknum guru menjadi titah kebenaran. Pengen keluar tapi takut disumpahin. Gini aja deh, kalau emang guru spiritual beneran, harusnya bisa menjaga perkataan dan perbuatan. Kalian harus kuat mental dan peskis. Jangan lemah. Beberapa orang memang ada yang dinikahkan dengan batin, tapi bukan hasil dari ancaman atau ketakutan-ketakutan. Keluarlah. Yakin sama Allah. Minta perlindungan Allah. Para oknum guru ini tidak bisa melukaimu selama kamu berada di luar lingkaran mereka. Kutukan sang oknum guru terjadi karena kamu berada di dalam lingkaran mereka. Karena kamu berada di dalam lingkaran ketakutan yang coba dia tanamkan dalam pikiranmu. Untuk para perempuan single dan janda, harus bisa teliti memilih guru spiritual, juga harus bermental kuat. Agar tak terbawa arus modus-modus spiritual, apalagi sampai pada pelecehan seksual. Video ini ingin memberitahukanmu dan menyemangatimu bahwa di luar sana ada perempuan-perempuan yang berani untuk berkata tidak. Berani untuk melepaskan diri dari ikatan kebohongan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!